Pada suatu hari, datanglah seorang laki-laki dari ahli sufah, yaitu orang yang mencurahkan hidupnya hanya untuk agama. Membawa sebuah wajan yang dipenuhi dengan anggur untuk diberikan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah pun menerimanya dan memakan anggur tersebut, lalu dimakan kembali anggur tersebut sambil tersenyum. Dan Rasulullah memakannya kembali untuk yang kedua kalinya sambil tersenyum juga. Selelaki itu pun merasa sangat senang, namun para sahabat melihat Nabi SAW dengan terheran-heran. Mereka ingin ikut memakan anggur itu bersamanya di setiap kali kesempatan, tetapi Rasulullah terus memakan anggur tersebut satu persatu sambil tersenyum. Hingga tidak tersisa satupun anggur di wajan tersebut, dan di saat para sahabat terheran-heran dengan Rasulullah, si laki-laki tersebut justru merasa sangat senang dengan anggurnya yang diterima Rasulullah dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, salah satu sahabat berkata kepada Rasulullah, Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak mengajak kami memakan anggur tersebut walau hanya sekali saja? Lalu Rasulullah pun tersenyum dan berkata, Aku melihat laki-laki itu sangat senang ketika aku memakan anggur pemberiannya. Namun ketika aku mencicipi anggur tersebut, ternyata rasanya pahit. Sehingga aku khawatir kalian akan melukai perasaannya, apabila menunjukkan reaksi yang tidak mengenakan karena rasa pahit dari anggur tersebut. Surah Al-Fatihah Surah Al-Fatihah 302. Lقد men الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين selamat menikmati